Intro Kasus pembunuhan kopi Sianida oleh terpidana Jessica Wongso bakal tayang di Netflix sebagai film dokumenter. Kasus pembunuhan kopi bersianida dengan korban Wayan Mirna Salihin oleh terpidana Jessica Wongso yang sempat gempar beberapa tahun lalu akan tayang dengan judul Ice Cold Murdered Coffee and Jessica Wongso. Jessica Wongso has been charged with the murder of Mirna Salihin. Police alleged she poisoned her friend by adding cyanide to her coffee. Dijadwalkan tayang pada September 2023, Ice Cold Murdered Coffee and Jessica Wongso akan menghadirkan perspektif baru pada salah satu kasus kriminal yang menarik banyak perhatian di Indonesia. Jessica itu kan kayak setan itu. Di dalam itu adalah sesuatu yang seperti buruk. Film dokumenter ini mempaparkan pertanyaan-pertanyaan tak terjawab yang melingkupi persidangan Jessica Wongso bertahun-tahun setelah kematian sahabatnya Mirna Salihin. Kasus ini terlalu banyak sisi dan terlalu banyak rumor. Ada rumor ada cinta segitiga antara Jessica, Mirna dan juga suaminya. Kasus pembunuhan ini terjadi pada 6 Januari 2016. Dalam persidangan, Jessica terbukti melakukan pembunuhan atas kawannya Mirna Salihin di Cafe Olivier yang berada di Pusat Perbelanjaan Modern di Jakarta. Sebelum fonis, dalam pertimbangan majelis Jessica dianggap telah melakukan perencanaan pembunuhan secara matang. Perbuatan sangat sadis karena menyiksa terlebih dahulu sebelum meninggal. Keterangan berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Kasus kopi Sianida ini mungkin bisa dibandingkan dengan O.J. Simpson. Lantaran dianggap masih muda, yaitu bersedia 20 tahun, Jessica hanya menerima fonis 20 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat. Di tingkat Mahkamah Agung, permohonan kasasi Jessica ditolak oleh Ketua Majelis Mahkamah Agung, Artijo Alkostar yang saat ini sudah pensiun. Jessica Wangso resmi menjalani masa hukuman pidana 20 tahun pada 27 Mei 2016 di rutan Pondok Babu, Jakarta Timur. Are you sure Jessica kill Mirna? Million percent. Guilty. He is the killer. Terima kasih telah menonton!